Nah ini bahan sayur lodehnya ini punya labu siam terus ada kacang panjang punya terong hai assalamualaikum good morning selamat pagi teman-teman ayo masak ketemu lagi di dapur kesayangan ya ke dapur kesayangan orang banyak kebetulan hari ini saya mau masak teman-teman saya mau jajal apa itu mau nyoba masak apa itu sayur lodeh kebetulan ini saya lagi ngungkep ayam nanti saya goreng teman-teman tuh wah dan ini saya lagi ngerebus ayam juga nah ini bahan sayur lodehnya ini punya labu siam terus ada kacang panjang punya terong wah ini bumbunya bawang merah, bawang putih, jahe, salam laos, serih, daun jeruk dan cabai merah itu tak iris aja soalnya kan ada yang gak doyan pedes jadi begitu nanti nyambil coba nanti orang Taiwan doyan gak ya sama sayur lodeh saya tuh punya itu sayur terong itu udah lama sebenernya yang beliin mbak Besin pas kapan itu dia beli apa itu kerupuk yang buat seplak itu loh seplak kering kebetulan dia lihat jadi saya di beliin terong dua minggu jadi sekarang mau tak nanti mau tak sayur lodeh coba doyan gak ya oke teman-teman ini seperti biasa saya bumbunya mau tak goreng dulu sebentar baru nanti di ulek atau di blender ya matikan kayak gini saja seperti biasa kayak gini tuh tak goreng sudah nah sekarang bumbunya mau tak blender saja teman-teman teman-teman kebetulan nih saya kemarin dibeliin blender baru sama mbak Besin jadi mau tak coba waduh jatuh nah ini blender saya baru nggak kasih airnya saja ya ini dibeliin sama mbak Besin kemarin sudah itu saja ya sudah sudah lembut langsung mau saya masukkan nah nampain air setelah segitu dulu ya ini rempah-rempahnya mau tak masukkan serai daun salam daun jeruk cabenya belakangan saja ya nunggu airnya mendidih tutup wah sudah mendidih teman-teman mau tak kasih ayam filet nah nih ini kenapa tak kasih ayam filet ya saya tuh pernah dulu diajak mas bos ke Thailand ya jadi disana tuh ada sayur kayak gini ada terongnya ada sayur-sayuran kayak gini itu dimasak santan gitu kayaknya enak jadi coba ini saya pengen mencobanya masakan apa itu namanya sayur lodeh ala Thailand ini kayak gini nanti tinggal dikasih santan memang bumbunya ada salam laos serai juga ada terus daun jeruk kalau disana tuh dikasih daun jeruk teman-teman jadi sayurnya kayak gini terus nanti dikasih santan weh kayak gitu sayur lodeh ala Thailand nah kayak gini nanti tinggal nunggu empuknya baru dikasih santan nah ini ayam saya tadi yang saya ungkap sudah mateng nanti tinggal digoreng ini tuh sayap teman-teman sayap tapi bukan yang pahanya kecil ya ini sayapnya paha yang kecil di sayap itu loh tapi yang sayap atas apa sayap bawah sayap bawah mungkin nanti mau tak kasih telur aja terus digoreng kayak gitu nih sayapnya ada sudah nanti tinggal digoreng wah 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 sekarang kita kasih santan nih teman-teman apinya kecilin dulu kasih santan karah kasih santan 200ml kita akan mempunyai untuk kita akan mempunyai kita akan memperkenalkan xean dan menggiru Keputu saya mau goreng ayam dulu goreng ayam goreng sayang wah ayamnya mateng tinggal saya nyamper mateng teteh 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 hahaha hahaha selesai guys sayur lodeh tempe eh sayur lodeh sayur lodeh terong sambal bawang yuk udah dijemput pada kelaparan terima kasih dia terima kasih terima kasih hia terima kasih nanti teteh Terima kasih telah menonton! 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 okeh saikah okeh okeh cow okeh Sekarang waktunya saya makan sayur lode, tapi duduknya sedikit dulu Saya akan punya bagiأah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!